Hai Oke jadi kali ini gue bakalan ngasih tutorial kalian bukan tutorial Minecraft atau tutorial apa namun kali ini akan membuat tutorial cara buat akun di game growtopia mungkin diantara kalian sudah ada yang tahu growtopia langsung saja kita klik play online dan kalau kalian belum punya akun kalian menggunakan yang sebelah kiri ini namanya dan kalau kalian sudah buat akun bisa kalian klik yang I have a grow ID terus kalian tulis ID dan passwordnya karena ini tutorial buat akun growtopia jadi kita pakai yang kiri dulu yang enam namanya Zeus kalian connect seterserah namanya kalian mau nama apa sesuka kalian Oke nah ini lagi masuk ya ke wordnya nah sebelum kalian buat akun tutor akun tutorial kan akun growtopia nya kalian selesaikan dulu tutorialnya Oke jadi disini ini bakalan gue selesaiin dan mungkin akan gue skip atau gue bercepat Oke setelah kalian dan menyelesaikan tutorialnya kalian bisa bahwa klik ini yang gambar kertas di pojok kanan atas kalian klik terus kalian lanjut klik yang get grow ID it's free nah disini kalian disuruh memasukkan nama ya nama ya nama karakter kalian terserah mau apa kalau sudah kalian centang terus ini kalian bikin passwordnya nah sebelum kalian menulis passwordnya pastikan passwordnya harus terdapat huruf besar atau atau kapital terus melebihi 8 itu huruf satu nomor dan satu spesial karakter seperti di contoh itu seperti Ed stek ini ini dan lainnya itu harus ada kalau enggak enggak bakalan bisa coy Oke kalau kalian sudah buat passwordnya kalian ketikan password kalian lagi di bawahnya untuk verifikasi dan lanjutnya kalian masukkan email yang kalian mau gunakan Oke jika kalian sudah mengisi emailnya gue jelasin dulu dari atas pertama kalian harus membuat nama kalian terserah terus kalian buat password dan syarat dari membuat password adalah minimal delapan apa delapan kata atau huruf dan di dalam password itu mengandung satu huruf besar satu nomor dan satu spesial karakter spesial karakternya kalian bisa lihat contohnya itu deh di atas seperti tanda ad stek seru dan lain-lainnya terus kalian masukkan emailnya di password verify juga sama harus sama persis terus kalian masukkan emailnya kalau sudah kalian klik get micro ID nah kan disini ada tulisan ups dengan Marco is cool someone else has already take it berarti nama ini sudah dia pakai orang lain dan kalian harus cari ganti atau tambahin apalah karena disini gue sebagai contoh gue asal aja ya kita coba lagi nah kalau bisa kalian akan seperti ini grow ID get grow ID with the the logon of rovedo grade nah kalian sudah punya akun sendiri dan kalian apa namanya kalian harus ingat-ingat dan passwordnya kalau sudah kalian klik continue nah kalian bisa lanjut bermain dan disini aku exit word dulu terus back nah ini kan apa kalau kalian berhasil buat grow ID atau akun growtopia otomatis akan memakai yang ini yang I have grow ID nah ini ini kan namanya tadi rovedo kita konek nah kan otomatis masuk ke dunia kalian atau word kalian nah jika kalian punya lebih apa lebih dari satu akunnya kalian bisa tulis disini apa namanya dan passwordnya nah kalian bisa lihat disini gue udah ganti ID yang pertama punya gue kalau kalian mau ganti ya tinggal kalian klik ini terus kalian ganti namanya nama nama kalian yang tadi kan fotoru futoru tetapalah lupa terus passwordnya juga kalian tulis dan harus sama kalau tidak gak bakal bisa masuk oke